Intro Virtual LAN atau VLAN biasanya kita aplikasikan pada jaringan lokal Lalu bagaimana ketika kita akan menghubungkan dua kantor yang jaraknya sangat jauh Contohnya kita akan menghubungkan atau mendistribusikan dari VLAN kantor A menuju kantor B yang ada di Jakarta Solusinya kita bisa membuat tunnel dahulu menggunakan EOIP kemudian kita buat VLAN lalu pasangkan pada EOIP tersebut Penasaran bagaimana detail konfigurasinya? Silahkan simak video ini sampai habis Jangan lupa subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasinya Intro Virtual LAN biasanya kita aplikasikan pada jaringan lokal untuk kebutuhan QoS, Firewall, dan lain-lain Lalu bagaimana ketika kita akan mengaplikasikan VLAN akan tetapi pada tempat yang berbeda Contohnya ketika kita akan mendistribusikan VLAN dari kantor A yang ada di Jogja kemudian di kantor B yang ada di Jakarta Karena kita akan menghubungkan dua kantor yang berbeda, contohnya ini saya di depan mempunyai router Ada dua router disini, contohnya router satu berada di kantor Jogja kemudian router dua itu ada di kantor Jakarta Langkah apa yang kita lakukan pertama? Yang pertama kita harus menghubungkan dua kantor ini menggunakan internet Contohnya kita disini akan menggunakan EOIP sebagai tunnelnya Nanti ketika dua router ini sudah terhubung dengan tunnel Maka kita bisa menyisipkan VLAN melalui EOIP tersebut Karena apa? Karena EOIP itu bersifat seperti ethernet yang artinya bisa di bridge Sehingga kita bisa menyisipkan VLAN melalui tunnel EOIP Lalu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Pertama kita harus membuat tunnel EOIP terlebih dahulu Disini saya sudah membuat EOIP tunnelnya Coba kita cek apakah sudah running atau belum Teman-teman bisa cek di menu interface Kemudian di EOIP tunnel Disini sudah ada flag R yang artinya running Artinya apa? Kedua kantor Jogja dan kantor Jakarta ini sudah terhubung melalui tunnel EOIP Dan ditanding dengan flag R artinya running Untuk lebih detail langkah dan konfigurasi EOIP Teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya Atau bisa temukan linknya pada kolom deskripsi Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat VLAN yang ada di kantor A Yang ada di Jogja Kita masuk dulu ke Winbox Kita klik menu interface Kemudian pada tab VLAN kita bisa klik plus Kemudian kita buat VLAN 10 Kemudian VLAN ID kita buat 10 juga Pada menu interface ini kita pilih yang EOIP tunnel Dan kita klik apply Kemudian kita buat satu lagi VLAN Contohnya kita buat VLAN 20 Kemudian VLAN ID kita juga buat 20 juga Kemudian interface nya kita masukkan di EOIP tunnel yang sudah kita buat Untuk VLAN yang ada di kantor A sudah selesai Kemudian langkah selanjutnya kita buat VLAN yang ada di kantor B atau yang ada di Jakarta Di sini saya sudah mendapatkan IP nya Langkahnya sama seperti yang dilakukan pada kantor A Kita masuk ke menu interface Kemudian VLAN Kemudian kita klik tanda plus Kemudian VLAN ID nya tadi kita buat 10 Kemudian VLAN ID nya 10 juga Kemudian di menu interface Sama kita masukkan interface EOIP tunnel Kemudian karena tadi kita buat 2 VLAN yang ada di kantor A Kita juga buat 2 VLAN yang ada di kantor B Jadi VLAN nya 10 dan 20 Kita juga bikin VLAN yang sama VLAN 20 Interface nya juga pada EOIP tunnel Oke Di kedua kantor ini kita sudah pasangkan atau kita sudah buat 2 VLAN Yang satu VLAN 10 kemudian yang kedua adalah VLAN 20 Langkah selanjutnya kita perlu membuat VLAN Bridge di antara kedua kantor Yaitu kantor A dan kantor B Kita coba akan membuat VLAN dulu yang ada di kantor A Pada menu Bridge Seperti biasa Seperti kita membuat Bridge Contohnya di sini saya kasih nama Bridge VLAN 10 Kemudian untuk VLAN 10 Kemudian untuk VLAN 20 Untuk VLAN 20 saya buatkan Bridge juga dengan nama Bridge VLAN 20 Kemudian pada tab Port Untuk VLAN 20 kita juga masukkan Bridge VLAN 20 Kemudian untuk distribusinya ke jaringan lokal Kita menggunakan ethernet 1 Kemudian untuk VLAN 20 kita juga masukkan ke Bridge VLAN 20 Kemudian untuk distribusinya ke jaringan lokal Saya akan menggunakan ethernet 2 Untuk konfigurasi nya sebenarnya sudah selesai Untuk VLAN nya Tetapi jangan lupa Di tab Bridge Kita centang yang namanya VLAN Filtering Pada Bridge yang sudah kita buat tadi Kemudian kita akan Setting Bridge VLAN Pada Router kantor B Disini saya sudah mendapatkan IP nya Saya copy paste aja disini biar cepat Langkahnya sama seperti yang kita buat di kantor A Kita bikin Bridge nya dulu Disini ada Bridge VLAN 10 tadi Kita kasih nama yang sama aja biar gampang ingat-ingatnya Kemudian di port nya juga sama Disini saya isikan Contohnya ethernet 2 saja Untuk distribusi jaringan lokal itu di Bridge VLAN 10 Kemudian jangan lupa VLAN 10 nya juga dimasukkan ke Bridge VLAN 10 Kemudian untuk VLAN 20 nya Kemudian untuk VLAN 20 nya Kita bikin juga Kita masukkan juga ke Bridge VLAN 20 Kemudian untuk distribusi jaringan lokal nya yang ada di kantor B Kita menggunakan ethernet 3 contohnya Baik Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian Apakah VLAN tersebut berjalan di atas EOIP Untuk kali ini kita akan menggunakan DHCP Server Kemudian apakah nanti yang ada kantor B Akan mendapatkan servis dari DHCP Server tersebut Langkah yang pertama adalah Kita akan setting terlebih dahulu IP nya Contohnya disini saya akan buat IP 172.16.10.1.24 Itu pada Bridge VLAN 10 langkah yang ada di kantor A sudah selesai Kemudian pada Bridge VLAN 20 nya saya kasih IP contohnya 172.16.20.1.24 langkah yang ada di kantor A sudah selesai Kita remote kembali router yang ada di kantor B Sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah VLAN filternya sudah tercentang atau belum Ternyata belum di centang untuk VLAN filternya maka kita centang terlebih dahulu jangan lupa kemudian langkah selanjutnya kita buat dulu DHCP Server yang ada di kantor A kita coba remote Winbox terlebih dahulu kemudian kita masuk ke menu IP DHCP Server kemudian DHCP Setup kita pilih yang Bridge VLAN 10 terlebih dahulu kita lakukan hal yang sama terhadap VLAN 20 DHCP Server juga lalu setelah itu kita coba colokkan kabel LAN ini coba kita colok ke ether2 pada router di kantor B setelah itu kita coba cek apakah laptop saya ini mendapatkan service IP dari kantor A karena ini cukup mudah kita coba cek di CMD kemudian kita ketikkan IP Config teman-teman bisa lihat disini saya mendapatkan IP 172.16.10.254 ini adalah service dari IP DHCP Server yang ada di kantor A kemudian di kantor B saya colokkan kabel LAN ke ether2 itu mendapatkan IP 172.16.10 yang artinya VLAN 10 sudah terdistribusikan dengan baik melalui EOIP kemudian yang kedua kita coba pindah ke ethernet 3 apakah laptop saya juga mendapatkan IP dari kantor A kita tunggu sebentar coba kita close sebentar kemudian kita buka lagi kemudian kita ketikkan IP Config nah teman-teman disini bisa lihat laptop saya mendapatkan IP 172.16.20.252 yang artinya distribusi dari DHCP Server di kantor A itu telah terdistribusikan dengan baik menggunakan EOIP pada percobaan kali ini kita telah berhasil menghubungkan antara dua kantor yang jauh menggunakan tunnel EOIP kemudian kita juga telah berhasil menggunakan VLAN di dalam EOIP artinya apa? ketika jaringan sudah terbentuk dalam satu segmen nanti admin jaringan akan sangat mudah membuat semacam rule-rule tertentu seperti Firewall, EOS, kemudian distribusi IPCam, VoIP, dan lain-lain tentunya ini akan sangat mudah di aplikasikan atau akan sangat membantu kepada setiap admin jaringan sebelum kami mengakhiri video kali ini saya ada sedikit pertanyaan buat teman-teman ketika kita menerapkan metode ini berarti bandwidth di antara kedua sisi sangat berpengaruh pertanyaannya adalah ketika kantor A berlangganan 20MB kemudian kantor B berlangganan 10MB berapa besar maksimal bandwidth yang dapat dialirkan pada tunnel tersebut? silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton video kali ini silahkan like dan share video ini supaya lebih bermanfaat kemudian jika teman-teman masih ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar untuk yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian klik tombol lonceng agar dapat notifikasi terbaru dari kami nantikan video kami selanjutnya sampai jumpa